Sejumlah anggota DPR RI menyebut bola terkait penerimaan Perpu KPK ada di tangan Presiden Jokowi Dodo. DPR menunggu keputusan Presiden Jokowi terkait Perpu KPK sebelum mempertimbangkan apakah akan menolak atau menerima Perpu KPK. Sejumlah anggota DPR RI lintas fraksi menanggapi pernyataan Presiden Jokowi Dodo yang mempertimbangkan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang atau Perpu untuk mencabut Undang-Undang KPK hasil revisi. Anggota DPR fraksi PDI Perjuangan Bambang Wuryanto menyebut fraksinya belum mengambil keputusan apakah akan menyetujui Perpu KPK jika betul-betul diterbitkan Presiden. Pendapat fraksi akan disampaikan usai musyawarah internal partai. Ya silahkan Presiden punya pemerintahan sendiri bisa ngomong dengan pembantunya sendiri. Kami anggota DPR punya otoritas sendiri. Tapi nanti kan ketika memang diterbitkan ya mas, itu kan butuh persetujuan DPR. Kan pertama kan jika lo. Jika lo diterbitkan kan akan dikirim ke DPR. Dibahas di DPR dalam dua kali masa sidang. Setuju apa enggak? Anggota persetujuan DPR, ya nanti dulu. Nah itu kan jika lo. Yuk bicara jika lo, ya nanti jika lo suratnya udah sampai jawabannya. Kan pasti kita akan diskusi, tempur dulu di internal bagaimana ceritanya. Enggak bisa dong. Sementara itu, Wakil Ketua DPR dari fraksi Partai Gerindra, Fadlizon, mengatakan bola terkait Perpu KPK ada di tangan Presiden. Fraksi Gerindra menghargai sikap Presiden yang tengah mempertimbangkan untuk menerbitkan Perpu. Bola di tangan Presiden. Presiden lah yang sekarang ini mempunyai kuasa untuk melakukan apa terhadap KPK. Proses di DPR kan sudah selesai. Ada yang pro dan ada yang kontra. Kalau kami di Gerindra termasuk yang mengkritisi gitu ya. Nah tetapi kalau misalnya mau melakukan itu kan hak dari Presiden. Dan menurut saya itu bagian dari dialog dan masukan-masukan dari masyarakat juga. Ya makanya kita lihat dulu, kita enggak bisa berandai-andai. Benar enggak Presiden mau mengeluarkan kan baru ngomongnya mempertimbangkan. Ya mempertimbangkan bisa iya bisa tidak gitu. Kita lihat aja. Sebelumnya Presiden Jokowi Dodo mempertimbangkan untuk menerbitkan Perpu KPK. Hal itu disampaikan Jokowi usai bertemu puluhan tokoh di Istana Merdeka Jakarta kamis kemarin. Jokowi mengaku tengah menimbang masukan dari berbagai pihak. Di mana revisi Undang-Undang KPK yang baru disahkan menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.